Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube kamar sablon digital salam berkreasi jadi video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya video sebelumnya kan biasanya gue bikin produksi cuma kayaknya hari ini kita akan ngebahas hal yang lain aja jadi konten kali ini berasal dari banyak sekali pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang bergabung di grupnya kamar sablon namanya teman sekamar banyak yang bertanya bang gimana sih caranya untuk ngitung modal dan keuntungan pada saat kita bikin kaos menggunakan metode sablon DTF gitu ya nah awalnya dulu gue sering banget ngejawab, 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 ngejawab tapi lama-kelamaan semakin banyak yang nanya kok kayaknya capek juga ya kalau ngejawabin terus pada akhirnya gue berpikiran dan mempunyai ide untuk bikin kayak semacam bisa dibilang kalkulator lah gitu jadi kalkulator ini project yang gue bikin yang ini masih mentah banget masih versi pertama mudah-mudahan sih rencananya project ini bakal gue lanjutin bakal gue sempurnakan lebih lanjut untuk membantu teman-teman yang masih kebingungan bagaimana caranya menghitung modal dan keuntungan di bisnis sablon digital DTF ini gitu jadi ini adalah versi yang pertama sekali lagi kalkulatornya masih sederhana banget jadi ini hanya bisa menghitung untung dan modalnya bikin sablon kaos DTF ukuran sablonnya A3 satu sisi ya bisa itu sisinya di belakang ataupun di depan mungkin di update berikutnya insya Allah gue bakal perlengkap lagi bakal permudah lagi untuk penggunaan kalkulator ini mudah-mudahan project ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun dan kalau misalkan kalian mau mendukung project ini gue udah siapin link social bus gue kalian bisa langsung dukung gue dengan cara ngasih support kalian bisa langsung dicek aja disana dan juga itu bukan hal penting sebenarnya yang paling penting adalah kalian bisa saling berbagi kalian bisa nge-share video ini juga ke teman-teman kalian yang lain dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe ya oke langsung aja tanpa berlama-lama kita akan lihat sekarang bagaimana cara penggunaan si kalkulator versi pertama yuk jadi caranya adalah yang pertama kalian langsung aja kunjungi website www.kreasi.id seperti ini kemudian di kategori menu kategori kalian bergeser ke menu software and tools kemudian di bawah ada kalkulator HPPDTF kalian langsung di klik aja disana nah seperti ini tampilan kalkulatornya masih sangat sederhana sekali masih sangat sederhana karena sekali lagi ini versi pertama jadi langsung aja gue bacain dulu ya untuk cara penggunaannya masukkan harga bahan yang biasa anda gunakan ke dalam kolom yang udah disediakan di bawah nah ini kolom-kolom ini ya sistem kami akan menghitung secara otomatis ilustrasi pengaturan settingan printernya ini adalah 1440 x 1440 dengan ukuran cetak di kaos satu sisi ukuran A3 jadi sekali lagi karena ini kalkulatornya masih sederhana jadi ini hanya bisa menghitung untuk modal dan keuntungan jualan kaos sablon DTF untuk ukuran A3 sablonnya satu sisi mau itu sisinya di depan atau di belakang gitu jadi langsung aja kita ke kolom yang pertama disini tertulis harga tinta DTF per 100 mili jadi kalian disini langsung masukin aja harga tinta DTF per botol 100 mili yang biasa kalian gunakan kan macam-macam tuh harganya ada yang mulai dari 30.000, 35.000, 40.000, 45.000 atau mungkin 60.000, atau 70.000, atau 100.000 mungkin gue gak tau jadi kalian langsung masukin aja disini misalkan gue ambil tengah-tengah aja 50.000 gitu ya 50.000 terus kalau misalkan ada yang nanya bang, kan itu pakai 6 channel kenapa dimasukinnya cuma 1 aja gitu nah disini sistemnya udah otomatis menghitung sebanyak 6 channel jadi kalian cuma tinggal masukin aja harga per botol 100 milinya disini kita tulis 50.000 nah ini kalau misalkan kalian lihat ke bawah ini total modalnya udah langsung terhitung 3.000 nih kalau misalkan ini kita ganti 100.000 ini udah otomatis langsung 6.000 berubah sendiri dia otomatis gitu ya kita balikin lagi ke 50.000 dan untuk kalkulator versi pertama ini defaultnya modal tinta atau tinta yang digunakan untuk nyablon kaos A3 satu sisi itu 6 mili sebenarnya gak pasti 6 mili sih atau bisa mungkin ada yang cuma pakai 3 mili atau 4 mili atau bahkan lebih dari 6 mili gitu ya gue gak tau ya cuma ini gue apa ambil kira-kiranya gue aja lah ya masih 6 mili lah gitu karena kan semua tergantung desain tergantung penggunaan tinta putih tergantung settingan apa segala macem gitu mungkin kalau misalkan kalian punya masukan harusnya gak nemili sih bang harusnya segini-segini kalian tulis aja langsung di kolom komentar oke kemudian kita ke kolom berikutnya ini adalah harga powder untuk 500 gram jadi kalian masukin harga powder yang biasa kalian gunakan untuk 500 gram meskipun sebenarnya powder itu kan dijualnya mulai dari yang 100 gram ya kalau gak salah ya 100, 200 terus kemudian 500 kemudian ada yang 1 kilo 1000 gram dan berkarung-karung mungkin ada juga ya tapi ini gue ambil tengahnya aja yang 500 gram dan untuk penggunaan powder untuk sablon A3 itu estimasinya perkiraan gue sekitar 4 gram gitu ya kalau misalkan sekali lagi kalau kalian kira-kira udah pernah ngitung kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bang untuk A3 kayaknya gak 4 gram deh misalnya berapa-berapa gitu ya misalnya harganya berapa ya misalnya 100 ribu deh nah masukin aja 100 ribu ya jadi untuk 500 gram kalau misalkan bang gue gak pernah beli yang 500 gram gue biasanya belinya yang 100 gram doang misalkan 100 gram itu harganya 20 ribu misalkan yaudah kalau 500 gram kan berarti tinggal dikali 5 aja 20 ribu dikali 5 ya 100 ribu juga sama gitu masukin aja langsung disitu kemudian harga pad film A3 nah kalau misalkan kalian biasa menggunakan pad film yang ukuran potongan A3 itu gampang kalian langsung masukin aja disini misalkan 4 ribu atau 3 ribu atau berapa kayak gitu ya tapi kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan pad film yang ukurannya 100 meter misalkan kita hitung ya 100 meter itu kan berapa cm sih? 10 ribu ya 10 ribu dan untuk ini 100 meter yang lebarnya 30 cm ya 30 cm ya itu 100 meter itu 10 ribu cm nah untuk ukuran A3 itu pad film A3 itu kurang lebih ukurannya 30 cm lebar dikali panjangnya itu sekitar 42 cm ya kalau A3 itu berarti kita bagi aja 42 disini lebarnya gak usah dihitung eh sorry 10 ribu cm dibagi 42 cm untuk A3 pas ya ini sekitar 238 artinya dalam satu petrol gulungan yang ukurannya 100 meter itu bisa jadi sekitar 238 lembar pad film ukuran A3 238 terus kalau misalkan kita biasa beli yang gulungan 100 meter itu harganya misalnya 500 ribu ini ingetin ya 238 500 ribu kita bagi aja 238 nah berarti per lembar A3 nya itu harganya segini sekitar 2.100 oke kita masukin aja disini kita ganti ya pakai 2.100 karena gua pun pakainya yang pad lembaran yang 100 meter itu oke kemudian berikutnya ini udah selesai pad film mungkin nanti di versi-versi berikutnya gua bakal perbaiki untuk menghitung harga pad film ini nih biar lebih mudah biar gak pakai cara-cara manual kalkulator kayak tadi ya cuma ini karena sekali lagi masih awal banget kemudian harga kawas polos ya 30 ribu lah ya misalnya ini contoh aja masukin 30 ribu kemudian biaya lainnya biaya lainnya tuh ya opsional bisa dimasukin bisa enggak maksudnya biaya lainnya tuh kayak listrik packing kopi atau makan nasi padang dan lainnya gitu ya kita taruh aja misalnya 5 ribu lah misalnya gitu ya kemudian harga jual kawas sablonnya misalnya kita jual aja 80 ribu oke maka otomatis disini udah langsung terhitung total modalnya adalah 40 ribu 900 total modalnya ya keuntungannya dengan kita mengeluarkan modal segini dan menjualnya segini maka hasil keuntungannya adalah segini 39 ribu 100 kalau misalkan pengen orang yang nego nih misalkan jadi 60 ribu bang kalian cek aja disini 60 ribu berarti gue dapat untungnya berapa nih oh 19 ribu 100 mau gak ya kerjain kalau misalkan satuan mungkin agak ragu ya tapi kalau misalkan dia belinya 12 piece atau 24 piece ya hajar aja sih harga 60 ribu kalau kata gue gitu ya jadi eh sorry 80 ribu nah jadi sekali lagi ini kalkulatornya masih sederhana banget sorry kalau misalkan ada salah-salah hitung namanya juga masih versi percobaan ya masih versi awal mudah-mudahan nanti ada versi berikutnya versi kedua yang lebih detail yang lebih otomatis lagi yang lebih enak lagi untuk digunakan nah oke kurang lebih jadi seperti itu aja video kali ini dan sekali lagi kalau misalkan kalian mau mendukung project ini kalian bisa langsung aja ke link social bus gue dan ya kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di video berikutnya mudah-mudahan ya jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe kita ketemu lagi nanti insya Allah di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkreasi